Intro Baik, Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Bapak Ibu peserta public webinar, Academy Trainer Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini Semoga belajar kita hari ini menjadi kebiasaan Sehingga habit kita menjadi seorang pembelajar yang terus tumbuh dan bermanfaat Perkenalkan, saya Aziz yang akan membersamai Bapak Ibu semua selama webinar hari ini Baik, sebelum kita memulai belajaran kita hari ini Ada baiknya kita mendudukan kepala sejenak Demi kelancaran pembelajar kita hari ini Berdoa menurut agama dan keyakinan yang masing-masing dimulai Selesai Baik Bapak dan Ibu Pandemi membawa perubahan dalam kehidupan Dalam waktu yang cukup lama, banyak aktivitas yang dilakukan di rumah Pengulangan aktivitas menjadi tak terhindarkan Pertanyaannya, selama pandemi berlangsung Kebiasaan apa yang telah berhasil dibentuk? Apakah itu selaras dengan goal sendiri? Ataukah sebaliknya menjauhkan kita darinya? Semua akan kita bahas dalam Design Your Habit Merancang ulang kebiasaan di era new normal Bersama Novi Setia Bakti, Habit Designer dan Tim Elite Associate Academy Trainer Kak Novi sudah siap? Sudah siap Siap kepada Kak Novi saya persiapkan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana sehat semua teman-teman? Alhamdulillah ya Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menyaksikan Yang mendengarkan Acara public webinar siang hari ini Saya berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua sehat, amin Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berbahagia Itu penting Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa Berada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa Amin Teman-teman, thank you banget Terima kasih banget Haturnuhun sudah bisa hadir siang hari ini Kemarin malam saya melihat yang daftar baru di angka 20-an Tadi pagi, tadi siang sudah di angka 110 lebih Kalau tidak salah Dan siang hari ini yang sudah masuk di ruangan kita Ada 72 orang Kita berdoa juga mudah-mudahan teman-teman yang belum masuk Senandiasa diberikan kemudahan Urusannya oleh Allah SWT Sehingga kemudian bisa bersama-sama bergabung dengan kita semua Duh teman-teman, pengennya nyapa satu persatu nih Kayaknya Karena beberapa memang banyak yang belum saya kenal Baru terlihat wajahnya di layar laptop saya Walaupun beberapa orang yang sudah hadir ini Ternyata Ini ada teman-teman lama juga Bahkan teman SD ini luar biasa nih Ini ada teman SD masuk ke sini Sudah lama tidak ketemu Ketemunya di webinar Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa Pertemuan kita siang hari ini Adalah pertemuan yang akan menuai berkah untuk kita semua Amin Tadi udah Oh iya thank you banget Mas Aziz ya Udah ngebuka Mas Aziz ini Kalau di kantor Di kantor kita di AT Ini seorang designer Keren Masih sendiri High quality jomblo Kok jadi kesitu ya Baik teman-teman yang sudah hadir Dari Bandung Dari Jogja Dari Surabaya Dari Garut Palembang Banjarmasin Medan Padang Jambi Soreang Dan beberapa daerah yang belum saya sebutkan Mudah-mudahan sekali lagi Selamat bergabung Selamat berjumpa Insya Allah Siang hari ini kita akan Apa ya Mungkin lebih tepat kita akan sharing santai aja Akan sharing tentang suatu hal yang ini Menjadi fundamental bagi kita semua Suatu hal yang ini Menjadi keseharian kita Apakah itu Teman-teman semuanya Izinkan saya akan Share screen terlebih dahulu Oke Sudah terlihat ya Teman-teman semuanya ya Oke Oke Teman-teman semuanya Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Momor kita Moderator kita Mas Aziz Kita bakalan bahas tentang Suatu hal yang ini Tadi saya bilang fundamental Suatu hal Yang ini sebetulnya Menyertai kita Dari mulai bangun tidur Sampai dengan tidur kembali Sesuatu hal ini Yang kemudian juga Menyertai kita Kemanapun kaki kita melangkah Sesuatu hal ini Teman-teman semuanya Akan kita bahas Adalah Sesuatu hal yang sebetulnya Melekat pada diri kita Bahkan Teman-teman semuanya Disadari atau tidak Yang bakalan kita bahas ini Bisa jadi Adalah Identitas diri kita Apakah itu Sebagaimana yang Judulnya ada di layar Teman-teman semuanya Kita akan ngomongin Tentang habit Kita akan ngomongin Tentang kebiasaan Kita akan mencoba Mendefinisikan ulang Kita akan coba Memikirkan kembali Kita akan coba Mengkaji diri kita Teman-teman semuanya Terutama Di saat pandemi Sekarang ini Sudah 3 bulan Kita melakukan Kurang lebih 3 bulan Kita melakukan aktivitas Banyak di rumah Dan sebuah pertanyaan besar Bagi kita Kita di rumah selama ini Ngapain aja Jangan-jangan Selama di rumah Kita sudah Secara tidak kita sadari Kita menciptakan sebuah habit-habit Yang mana habit ini Tidak selaras Tidak sejalan Dengan apa yang kita harapkan Ini bakalan fatal banget Nanti kita akan bahas Dalam Oke Namun sebelum kita Berbicara lebih jauh lagi Teman-teman semuanya Tentang si habit ini Subjudulnya adalah Merancang ulang kebiasaan Di era new normal Saya tidak bakalan Ngebahas tentang new normal Tapi saya akan ngebahas Tentang Bagaimana kesiapan Teman-teman semuanya Merancang habit Ketika menghadapi new normal Namun sebelum Masuk ke materi yang sesungguh Ya teman-teman Ada pepatah klasik Yang mengatakan Tak kenal maka Kenalan Izinkan saya di siang hari ini Mengawali perjumpaan kita Memperkenalkan diri kita Boleh ya teman-teman semuanya ya Izinkan nama saya Novistia Bakti Nah depannya memang Ini kalau belum kenal orangnya Belum kelihatan orangnya Bahkan belum pernah ketemu Belum tahu bahwa orangnya ada jenggotnya Dikira adalah saya seorang Seorang perempuan ya Karena nama saya Novistia Tapi belakangnya menunjukkan bahwa Saya adalah laki-laki Tulen Setia Bakti Teman-teman semuanya Aktivitasnya hari ini adalah Saya seorang trainer Di Akademi Trainer Saya juga Asosia Trainer Di Beberapa tempat yang lainnya Di antaranya Di High Performa di Bandung Dan Sampai hari ini Saya tuh senang Ngelik Saya senang memperhatikan Dan bahkan Saya tuh Senang banget Memperhatikan Apa sih yang menyebabkan Seseorang berbeda Antara Satu dengan yang lainnya Dan kemudian Sampai pada kesimpulan Ternyata Yang paling dominan Membedakan itu adalah Antara seseorang Antara satu orang Dengan orang yang lainnya Itu adalah Ketika Bagaimana dia Membentuk habit dirinya Dan itu yang akan kita bahas Teman-teman semuanya So Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap Boleh diangkat jempolnya masing-masing? Itu menandakan bahwa Kita sudah siap belajar siang hari ini Oke keren Thank you Baik teman-teman semuanya Kita masih hari ini Masih dalam tema besar Apa namanya Si COVID ini memang Belum-belum beres Totally belum beres Belum-belum selesai Belum hilang 100% Bukan hanya di Indonesia Tapi kemudian Saya yakin juga Di belahan dunia yang lain ini juga Tema Atau Keadaan pandemi COVID ini Masih berlangsung Sahabat-sahabat kita di Surabaya Halo ini ada beberapa Tadi ngabsin dari Surabaya Bahkan hari ini mungkin Lagi berada dalam Keadaan yang Lumayan Zonanya di atas zona merah kali ya Saking Saking terus bertambah Apa namanya Yang terkena Terdampak dari COVID ini Teman-teman semuanya Saya dapat Slide yang ada di hadapan Teman-teman semuanya ini Dari seorang mentor saya Jadi ketika awal pandemi Kemarin Beberapa bulan yang lalu Mentor saya udah ngingetin Tentang yang namanya Perubahan Jadi Gimana cara Gimana Orang-orang Merespon Sebuah perubahan Yang terjadi Pandemi ini Perubahan Setuju gak Pandemi ini Membawa perubahan Yang dahsyat Yang gede banget Terhadap Bukan hanya kepada Pribadi diri kita Tapi kepada Seluruh kehidupan kita Pandemi adalah Perubahan Maka Menurut Teori Dari Kubler-Ross ini Teman-teman semuanya How people respond to change Ini ternyata Orang Merespon perubahan Yang terjadi Pada Sekelilingnya itu Ada beberapa Level Dimulai yang pertama Ini ada titik warna hijau Teman-teman semuanya Ini adalah level Denial Level denial itu adalah Level ketika Orang ngenolak Orang Tidak percaya Bahwa Sedang terjadi Sesuatu hal yang gede Di dunia ini Sedang terjadi Terjadi suatu hal yang gede Di lingkungannya Gara-gara dia nolak Dia ngerasa cuek aja Bahkan dia mengabaikan Apapun yang terjadi Di sekililingnya Cuek Tidak percaya Covid apaan sih Covid tidak akan Efek apa-apa kok Kita harus bisa Melakukannya dengan normal Itu orang yang denial Ada lagi Ada lagi kemudian teman-teman semuanya Si denial ini Kalau didiamin Akan masuk ke jurang yang kedua nih Adalah frustasi Teman-teman semuanya Dari denial Dia akan masuk ke Lembah yang kedua Lembah yang udah Agak mulai Mengerikan bagi kita semua Dia udah mulai frustasi Dia udah mulai Awalnya tadi nolak Terus kemudian Dia udah mulai frustasi Waduh ternyata ini Bukan main-main nih Ternyata semuanya Tiba-tiba aku berhenti Tiba-tiba pekerjaan Semuanya berhenti Tiba-tiba Rencana-rencana Yang sudah aku susun Rencana-rencana Yang sudah aku buat Targetan-targetan Yang sudah aku Buat sedemikian rupa Sebelum pandemi Sekarang sudah berubah Orang sudah mulai Frustasi Sudah mulai mencari Cara-cara Dan gaya-gaya baru Tapi kemudian Ada yang lebih parah lagi Dari frustasi Teman-teman semuanya Yang tadi asalnya nolak Terus kemudian frustasi Marah-marah Ini ada jurang yang paling Dalam banget Ini orang sudah mulai Depresi Sudah mulai depresi itu Dia sudah Nggak ngerti lagi Harus ngapain Sudah kok rasanya Mentok Gitu kan Kok rasanya jalan Langkah itu Sudah nabrak tembok Sudah bingung Mesti ngapain lagi Ternyata selama ini Hal-hal yang dia remehkan Terutama tentang pandemi ini Oh ternyata ini Berdampak besar Bagi kehidupannya Teman-teman semuanya Orang-orang yang denial Orang-orang yang frustasi Orang-orang yang Yang depresi Dia pada hakikatnya Orang-orang yang Fikirannya masih kebelakang Teman-teman semuanya Orang yang kemudian Wolos-wolos aja Orang yang kemudian Dia Apa ya Orang-orang yang Ya pikirannya masih Masih Tidak Kemudian dia beranjak Melakukan sebuah perubahan Melakukan sebuah langkah nyata Untuk dia ke depan Artinya adalah Dari fase depresi ke sana Dia Masih melihat ke belakang Padahal yang seharusnya dilakukan adalah Di fase depresi ini Teman-teman semuanya Di fase ketika kita ngerasa mentok Kita ngerasa bosan Kita ngerasa Sudah kayaknya susah banget jalan Ya seharusnya kita melakukan Sesuatu hal Menemukan Diri kita yang baru Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah Develop capability Nah teman-teman semuanya Saya yakin teman-teman Tidak ada yang masuk Dalam fase denial Frustrasi Atau depresi Ataupun kalau pernah Itu yang kemarin-kemarin Kenapa saya berkeyakinan seperti itu? Karena ketika kemarin Saya melihat Dan bahkan tadi siang Saya kembali nge-review Apa sih motivasi teman-teman Untuk hadir siang hari ini Ternyata Hampir 90% Teman-teman menjawab Ingin Sama-sama belajar Ingin sama-sama meningkatkan Kualitas diri So Saya menyimpulkan bahwa Teman-teman semuanya Happy banget Yang hadir siang hari ini Adalah orang-orang yang Terus ingin Menumbuhkan Meningkatkan Kapabilitas dirinya Sehingga sudah terbebas Dari jurang Yang paling mengerikan Dari tiga jurang ini Teman-teman semuanya So Kita siap belajar Insya Allah kita akan mulai Tentang Bagaimana sih Kita menghadapi Diri kita yang baru Bagaimana kemudian Kita Strategi apa yang harus kita lakukan Hal-hal apa yang harus kita kerjain Langkah aksi apa yang harus Teman-teman mulai fikirkan Untuk Menyebut Era baru kita Atau orang banyak Menyebutnya adalah New normal Oke teman-teman semuanya Oke teman-teman semuanya Ada sebuah data yang menarik Ada sebuah data Yang mengatakan Bahwa ternyata 88% Orang yang pernah menuliskan Resolusi tahunan 88% Orang yang pernah menuliskan target-targetan Tahunan Sebelumnya saya tanya dulu deh Kita pernah gak ya Bikin resolusi tahunan Pernah ya Oke Biasanya ini Awal tahun nih Januari Kalau Apa namanya Aktivitas biasa Yang lagi heboh Awal Januari itu Semua kok Gagap geminta Bikin namanya Resolusi tahunan Bikin target-targetan Bikin kemudian Menuliskan capaian-capaian Udah banyak banget Listingnya yang ditulis Entah itu diprint Entah itu ditulis Bahkan saya juga sama Barengan istri di rumah itu Bahkan Yang nyama resolusi tahunan ini Ditulis Ditempelin Biar kelihatan terus Tapi ternyata Ada fakta yang menarik Teman-teman semuanya 88% Orang Ketika dia menuliskan Target tahunan Entah itu resolusi tahunan Entah itu goals-goals Yang akan dia capai Selama satu tahun 88% nya mereka gagal 88% nya mereka Gagal Ini 88% Kalau boleh saya tanya Angka yang sedikit Atau angka yang banyak Kira-kira ya Angka yang banyak ya 88% nya Gagal Kenapa kok bisa gagal Itulah sebabnya Sebelum kita bahas Kenapa itu gagal Itulah sebabnya Teman-teman semuanya Sebetulnya Resolusi atau target tahunan Kita itu sebetulnya adalah Ngerevisi Targetan tahun sebelumnya Mewujudkan resolusi Dua tahun sebelumnya Ngingetin lagi Resolusi yang Tiga tahun kebelakang Sebelumnya Jadi pada akhirnya Sebetulnya itu-itu saja Tapi yang menarik adalah Kenapa sih 88% Resolusi tahunan itu gagal Karena Biasanya Pada awal tahun Orang begitu termotivasi Ingin berubah Motivasi orang itu Di awal tahun Biasanya lagi gede-gedenya Entah itu di perusahaan Entah itu kita di tempat kerja Entah itu di keluarga Entah diri kita pribadi Teman-teman semuanya Ketika awal tahun itu Kita punya motivasi yang gede banget Aku pengen berubah Dan gara-gara motivasinya gede Nulisinya juga jadi banyak banget Tapi lagi-lagi Yang namanya motivasi Ternyata umurnya gak lama Setuju gak? Yang namanya motivasi Umurnya Umurnya gak lama Mungkin bertahan Sepekan dua pekan Mungkin bertahan Ya paling kuat Sebulan dua bulan Motivasi itu ada Sehingga kemudian Setelah itu Motivasinya hilang Dan gara-gara Motivasinya hilang Kita sudah lupa Dengan resolusi tahunan Yang sudah kita buat Kita sudah lupa lagi Dengan goals-goals Yang sudah kita tetapkan Kita lupa Dengan targetan-targetan Yang sudah kita Yang sudah kita canangkan Entah itu target pribadi Target keluarga Ataupun target perusahaan Kenapa? Karena kita Berpijak pada Yang namanya Motivasi Sedangkan motivasi itu Dia datang dan pergi Sesuka hatinya Ketika termotivasi Kita begitu semangat Untuk membuat Hal-hal baru Tapi ketika tidak ada Kita lupa Nah Maka teman-teman semuanya Butuh yang namanya Konsisten Maka butuh yang namanya Konsistensi Nah Balik lagi Kenapa 88 ini Capaian Resolusi targetan itu gagal Karena Kita Tidak konsisten Dengan apa yang kita tuliskan Lalu kenapa Tidak konsisten Kenapa tidak konsisten Karena Kita Tidak Betul-betul Menyusun Dan mengimbangi Apa yang sudah kita catat Apa yang sudah kita tetapkan Apa yang sudah kita canangkan Itu menjadi kebiasaan Bagi diri kita Konsisten itu Hubungannya dengan Kebiasaan Konsistensi itu Hubungannya dengan Habit Maka Yang salah itu Bukan tujuannya Teman-teman semuanya Yang salah itu Bukan resolusinya Yang salah itu Bukan targetan-targetannya Tapi yang salah itu Adalah ketika kita Tidak mencoba Konsisten Dengan apa yang kita catat Dengan apa yang Sudah kita tetapkan Dengan apa yang Sudah kita buat Karena kita tidak betul-betul Merubah yang namanya Habit diri kita Sampai sini oke Itulah sebabnya 88% Gagal Karena kita hanya Berpijak pada yang namanya Motivasi Sehingga motivasi itu Ya namanya Motivasi Atau kemudian juga Keinginan Ya Itu ada capeknya Ada lupanya Dan kita kemudian juga Ada Ada malasnya Tapi ketika itu sudah berubah Menjadi sebuah habit Sebuah kebiasaan Maka saya yakin Bahwa Targetan Dan solusi Capaian Atau apapun itu Akan dengan mudah Kita capai Itulah sebabnya Ini kakek saya nih Namanya Jimron Jimron tuh bilang Ya motivasi itu Memang Membuat kita mudah Untuk melakukan sesuatu Motivasi itu Sangat mudah Menggerakkan kita Untuk memulai Suatu hal baru Motivasi itu Akan mudah Menggerakkan kita Membuat kita Mendorong Diri kita Untuk menetapkan Capaian-capaian Tapi Yang membuat kita Akan tetap On the track Tetap di jalan Menuju Ketujuan itu Adalah bukan Motivasi Tapi Melainkan Namanya Adalah Habit Jadi Benar banget nih Kata si Kakek Jimron ini Motivasi itu Membuat kita Mudah melakukan Suatu hal Suatu hal yang baru Tapi Habitnya yang akan Membuat kita Terus melakukan hal itu Walaupun Motivasinya sudah hilang So Teman-teman semuanya Yang lebih penting itu Berarti Menjaga motivasi Atau menjaga habit Menjaga habit Karena motivasi itu Datang Hilang Pergi Sesuka hatinya Tapi kalau itu Sudah jadi habit Teman-teman Termotivasi atau tidak Masti akan tetap Dikerjain Teman-teman Capek atau tidak capek Kalau itu sudah jadi habit Itu pasti otomatis Teman-teman kerjain Nah ini yang kita bahas Dan ada data yang lainnya Teman-teman semuanya Terima kasih